Catatan pertama Hidupku penuh aib Kehidupan manusia itu di luar kemampuan nalarku Aku lahir di perisaan Tohoku Jadi aku sudah cukup besar kali pertama melihat kereta api dengan mata kepala sendiri Aku sempat gemar naik turun jembatan stasiun Tapi sama sekali tidak sadar bahwa itu sebenarnya dibuat untuk menyeberang rel Awalnya, kukira jembatan itu fasilitas yang dialokasikan hanya demi memberikan kesan high collar pada stasiun Yang bagiku memberi kegembiraan kompleks layaknya wahana hiburan luar negeri Cukup lama aku dikelabui pikiran itu Terdorong untuk menaiki dan menuruni jembatan seolah tengah menikmati permainan mutakhir Menganggapnya salah satu pelayanan pelanggan terhebat dalam berbagai layanan industri kereta Setelah mengetahui bahwa jembatan itu cuma sebuah tangga yang betul-betul praktis untuk digunakan oleh penumpang ketika menyeberang rel Menatku langsung lenyap Sewaktu aku kecil, ketika aku melihat gambar kereta bawah tanah di halaman buku gambarku Aku juga tidak berpikir bahwa kereta itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan secara praktis Kupikir kereta bawah tanah digagas karena pengalaman naik kereta di bawah tanah merupakan permainan yang lebih unik dan mengasyikan Dibandingkan naik kereta di atas tanah Setiap kecil, aku lemah dan sakit-sakitan Waktuku banyak tersita untuk terbaring di tempat tidur Selagi berbaring, aku sering berpikir bahwa Sepray, sarung bantal, dan kain penutup selimut adalah hiasan yang sungguh-sungguh membosankan Ketika umurku hampir 20 tahun Barulah aku tahu mereka itu bukan dekorasi Melainkan sebuah alat yang dibuat lebih kepraktisan Aku jadi sadar bahwa manusia itu terlalu membosankan Dan aku pun dibuat muram dan sedih karenanya Aku juga tak tahu apa itu lapar Jangan salah keperaduan Bukan karena aku dibesarkan dalam keluarga beruntung yang tidak perlu mengkhawatirkan kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan Yang kumaksud bukan hal sedangkali itu Maksudku, aku tak punya sedikitpun wawasan tentang sensasi seperti apa atau yang mana yang disebut lapar Aneh memang, tapi aku sungguh tak pernah sadar apakah diriku sedang lapar atau tidak Semasa sekolah dasar di menengah, orang-orang di sekitarku sering menyapa waktu pulang sekolah Pasti lapar ya? Katanya Kami juga dulu selalu lapar tiap pulang sekolah Betul-betul gak wat rasa lapar pulang sekolah itu Lanjut mereka Mau kedelai manis? Mau ke setelah? Perutnya juga ada loh Terisik sekali Aku iya-iya saja dengan mengedepankan watak khasku sebagai penjilat Bergumam bahwa aku memang lapar Lalu melahap sekitar 10 biji kedelai manis Meski begitu, aku tetap sama sekali tak paham apa itu lapar Tentu makanku banyak Hanya saja, seingatku aku tak pernah makan karena lapar Aku makan makanan yang kelihatan langka Aku juga makan makanan yang kelihatan mewah Waktu bertamu, selalu kulahap sebagian besar jamuan Meski harus memaksakan diri Begitulah Dalam kenangan masa kecilku Waktu terburuk adalah Waktu makan di rumahku sendiri Di kampung halaman, kami sekeluarga hidup bersepuluhan orang Ketika makan, kami duduk dalam dua baris yang berseberangan Menghadap meja kecil yang menampung piring-piring makanan di depan kami masing-masing Sebagai anak bungsu, tentu aku duduk di paling ujung Di dekat pintu Ruang makan kami selalu remang Bahkan pada jam makan siang Di dalam ruang remang itu Gambaran melasan orang keluarga ku yang makan dalam diam Membuatku merasakan hawa dingin yang merebangkan bulu kuduk di sekujur tubuhku Ditambah lagi Lauknya itu-itu saja Karena keluarga ku kolot Makanan langka atau mewah tak mungkin bisa diharapkan Karena itu Semakin bertambah hari Semakin aku takut pada waktu makan Masih terbayang jelas ingatan ketika aku duduk di ujung ruang remang itu Merasakan hawa dingin yang membuatku nyaris kebetaran Memaksakan diri mendorong sajian ke dalam mulut sedikit demi sedikit Dan mencoba menelannya Sering aku bertanya-tanya dalam hati Dan bahkan kadangkala aku berpikir Mengapa manusia makan tiga kali sehari Dan orang-orang di depanku bisa-bisanya menjalaninya dengan penuh khidmat Mungkin ini semacam ritual Tiga kali sehari kami berkumpul di ruang remang pada waktu yang telah ditentukan Menjajarkan meja-meja kecil dengan urutan yang tepat Dan suka tak suka Mengunya bersama dalam tunduk dan diam Mungkin saja ini semacam doa teruntuk roh-roh yang bergentayangan dalam rumah Konon katanya Manusia akan mati kalau tak makan Bagiku itu cuma ancaman kosong yang menyeramkan Namun Tahayul itu Sampai detik ini pun masih kuanggap tahayul belaka Tetap menyebabkan rasa gelisah dan takut dalam diriku Manusia akan mati kalau tak makan Maka manusia harus bekerja untuk makan Bagiku Tak ada kalimat yang lebih sukar Muskil Dan lebih bergaung mengancam daripada kalimat itu Mungkin dapat disimpulkan Bahwa aku sama sekali belum memahami mekanisme hidup manusia Aku sering dilanda kegelisahan Sebab konsep kebahagianku tampak sama sekali berbeda Dengan konsep kebahagiaan semua manusia lain Kegelisahan itu membuatku terjaga malam demi malam Merontak dan mengerang Bahkan sampai-sampai nyaris jadi gila Apa aku bahagia Setiap kecil Cukup sering orang-orang bilang bahwa aku ini anak yang beruntung Padahal aku sendiri selalu merasa hidup di neraka Di mataku Malahan mereka yang menganggapku anak beruntung Itulah yang kelihatan hidup jauh lebih nyaman dariku Terlampau lebih nyaman Hingga tak layak dibandingkan Bahkan aku pernah membayangkan adanya sepuluh kumpalan malapetaka dalam diriku Dan jika tanggaku harus menanggung salah satunya saja Itu cukup untuk mencabut nyawanya Intinya aku tidak paham Sama sekali tak bisa kubayangkan wujud dan tingkat kesengsaraan tetanggaku Sengsara yang ia rasa berangkali adalah masalah praktis Yang dapat diatasi hanya dengan makan Tapi siapa tahu Mungkin nerita macam itulah yang paling pedih Sekecih siksaan Jahanam yang dapat memecah belahkan sepuluh Gumpalan malapetak aku Meski aku tak paham seperti apa penderitaannya Ternyata dia tak sampai bunuh diri Atau isi kepalanya jadi kacau Bahkan ia dapat berdebat tentang partai politik Dan terus bertempur dalam hidup tanpa menyerah dan putus asa Apakah sebenarnya ia tak tersiksa? Atau mungkin itu karena ia telah menjelma menjadi seorang egois sejati Yang menganggap kenyataan dihadapannya sebagai hal yang wajar-wajar saja Dan karena itu ia tak pernah meragukan diri sendiri satu kalipun Jika benar, mudah sekali hidupnya Apakah manusia memang semuanya begitu? Dan apakah yang seperti itulah yang disebut manusia sempurna? Aku tak tahu Apakah malam hari mereka tidur nyak? Apakah paginya kembali bugar? Mimpin macam apa yang mereka lihat? Kalau jalan kaki Apa yang mereka pikirkan? Uang mungkin? Tak mungkin cuma itu kan? Aku pernah dengar teori yang bilang bahwa Manusia hidup demi makan Tapi tak pernah aku dengar bahwa Manusia hidup demi uang Namun, apa bisa mungkin? Tidak, aku tidak tahu juga Semakin kupikirkan, semakin tak ku mengerti Semakin aku gelisah Dan takut bahwa Jangan-jangan cuma aku yang berbeda Aku hampir tak bisa sekadar ngobrol dengan orang lain Bicara apa dan bagaimanapun Aku tak tahu Di tengah itu semua Ide yang akhirnya datang pada aku adalah Melawak Itulah manuver terakhirku untuk menjalin kasih dengan manusia Meski aku takut pada manusia Rupanya aku belum bisa memutus hubungan dengan manusia secara total Dan akhirnya Melawak berhasil menghasilkan Seutas benang yang menghubungkanku dengan manusia Meski tampak luar aku tersenyum Tidak ada henti Dalam hati aku tengah menguras tenaga Berlumur keringat dingin Demi mencoba menghadapi tantangan yang sangat berbahaya Yaitu memberikan layanan untuk manusia Yang mungkin hanya berhasil Satu kali dalam seribu percobaan Sejak kecil aku sama sekali tak dapat memahami kesulitan apa yang sedang manusia hadapi Atau apa yang mereka pikirkan Bahkan terhadap keluarga ku sendiri Pokoknya aku takut dan tidak tahan akan keganjilan hubunganku dengan mereka Akibatnya tahu-tahu aku sudah pandai melawak Dengan kata lain Entah sejak kapan Aku sudah menjadi anak yang tidak pernah mengucapkan kebenaran sepatahpun Bisa dilihat Dari foto-foto keluarga ku pada masa itu Hanya aku yang selalu tersenyum aneh ketika yang lain memasang wajah serius Itu adalah salah satu lawakanku yang kekanak-kanakan Dan memilukan Aku juga tak pernah membantah ucapan orangtuaku Omelan kecil saja terasa menggelenggar Sekeras petir yang menyambar dan rasanya bisa membuatku gila Bukan hanya tidak bisa membantah Aku bahkan percaya bahwa omelan itu pastilah wujud kebenaran manusia yang turun-temurun sepanjang masa Namun, karena aku tak punya daya untuk membangkitkan kebenaran itu Aku merasa tak lagi pantas untuk hidup berdampingan dengan manusia Karenanya, aku pun tidak bisa membantah maupun bergilah Ica maupun, aku akan merasa bahwa akulah yang salah paham total Sehingga aku senantiasa menerima serangan itu dalam diam Dalam rasa takut yang membuatku nyaris kehilangan kewarasan Aku tahu tidak ada orang yang suka dicelah atau dimarahi Hanya saja aku menemukan kebinatangan yang lebih buas daripada singa, buaya, naga, atau hewan apapun dalam wajah manusia yang sedang marah Seolah sifat asli kebinatangan dalam manusia itu biasanya disembunyikan Dan jika ada suatu kesempatan bagai sekor sapi yang tertidur santai di padang rumput Lalu tiba-tiba membunuh langau yang hinggap di perut dengan satu lecutan kencang ekornya Sifat asli manusia yang mengirikan itu mendadak bangkit ketika api amarah mereka menyala Melihat jelmaan seperti itu selalu membuatku merinding Menjadikan seluruh rambutku berdiri tegak Jika ini juga salah satu kualifikasi untuk hidup sebagai manusia Sepertinya aku tak punya harapan Aku selalu bergedik ngeri di hadapan manusia Aku juga tak percaya diri untuk bertingkah laku atau berbicara seperti manusia Derita pribadiku ini adalah rahasia yang kukunci rapat dalam sebuah kotak di hati Bersama rasa tertekan dan kegelisahan Dan dengan tekun aku berpura-pura supaya aku tampak naif dan optimis Dengan begitu, makin sempurnalah aku menjadi orang aneh yang suka melawak Apapun kulakukan demi membuat manusia tertawa Dengan begitu, mungkin saja mereka tidak begitu peduli meski aku berada di luar standar kehidupan mereka Yang penting, aku tak boleh sampai dianggap gangguan bagi mereka manusia Aku ini hampa angin atau langit Semakin hari aku semakin dikuasai gagasan seperti itu Hingga akhirnya aku mati-matian melayani manusia dengan melawak Memperoleh tawa dari keluarga ku Bahkan dari babu dan jongos kami yang lebih sulit dipahami dan lebih mengerikan daripada keluarga ku Suatu musim panas, orang rumah ku buat tertawa ketika aku mengenakan sweater rajut merah dibalik Yukata Bahkan kakak lelaki sulungku yang jarang tertawa pun sampai terbahak-bahak Dikyo, baju moitut gak nyambung Katanya dengan nada bahwa ia menganggap ku begitu lucu dan mengemaskan Tentu aku tak sampai mengenakan sweater rajut di puncak musim panas Seaneh apapun diriku, aku bisa merasakan panas dan dingin Sebagai gantinya, ku sarungi kedua lengan menggunakan celana ketat milik kakak perempanku Dan ku biarkan terlihat dari balik lengan Yukata Agar terlihat seolah aku mengenakan sweater Ayahku sering berdinas ke Tokyo Kami memiliki rumah singga di Sakuragi Chow, Wino Tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya setiap bulan Sepulang dinas, ia selalu membawa oleh-oleh berlimpah untuk kami sekeluarga Juga para kerabat Ya, itu sepacem hobi bagi ayahku Suatu malam sebelum ia berangkat ke Tokyo Ayah mengumpulkan anak-anaknya di ruang tamu dan bertanya oleh-oleh apa yang kami inginkan Sambil tersenyum, ia tanyai kami satu persatu Dan ia catat jawabannya di buku catatan Ayah jarang sekali bersikap lembut kepada anak-anaknya seperti itu Kalau Yusomau, apa? Tanyanya ketika sampai pada giliranku Aku jadi gelagapan Setiap ditanya ingin apa Dalam sekejap aku jadi tak ingin apa-apa Lalu di dalam benahku muncul segelabat pikiran Aku tak peduli Karena tidak akan ada yang membuatku senang Meskipun begitu Aku juga tak bisa menolak pemberian seseorang Setidak suka apapun diriku terhadap barangnya Begitulah Jika tidak suka, aku tak berani bilang Jika suka, aku mencucapnya dengan takut-takut Seakan tak boleh sampai tertangkap basah Begitu pahit, rasa buas, malah kamah Akibatnya, aku dibuat merontah-rontah dalam ketakutan yang tak terperih Pada dasarnya, aku ini tak punya kemampuan memilih satu dari dua pilihan Akhirnya, beberapa tahun kemudian Keanehanku yang satu ini menjadi salah satu penyebab utama Mengapa aku harus menjalani hidup penuh air Seperti yang kusebut Karena aku terus diam dan enggan Air muka ayahku berubah menjadi agak kesal Mau buku? Atau topeng tadi singa untuk tahun baru? Ada yang mau jual topeng mainannya di protokohan asap-usah Besarnya cocok untuk mainan anak Tentu mau kan? Jika dibilang tentu mau kan Aku sudah terpojok Aku tidak bisa menjawab Tidak bisa mencari bahan lawakan Sang pelawak gagal total Buku terdengar bagus Kakak sulungku Lalu memecaning dengan air muka serius Oh Jangan payah aku tanpa semangat Kemudian ia menutup buku catatannya Begitu saja tanpa mencatat Kegagalan macam apa ini? Buat ayahku murkah Pembalasan ayahku pasti mengerikan Bagaimana kecara mengatasinya sebelum terlambat? Tanya aku dalam hati Sambil gemuk terang di dalam senimut malam itu Akhirnya Diam-diam aku bangun Dan pelan-pelan beranjak ke ruang tamu Kubukalah cemeja tempat ayahku Sepertinya menyimpan buku catatannya tadi Ku ambil buku itu Lalu ku bolak-balik halamannya Sampai ku temukan halaman bertuliskan oleh-oleh Ku jilat pensil ramping yang diselipkan di pengung bukunya Dan ku tuliskan Topeng Singa Lalu aku kembali tidur Aku sama sekali tidak menginginkan topeng singa itu sedikitpun Justru buku lebih mendingan Namun aku menyadari keinginan ayah untuk membedihkan ku topeng singa tersebut Jadi aku hanya dapat menyelesaikan diri dengan kehendaknya Demi memperbaiki suasana hatinya Dengan maksud seperti itulah Aku membedihkan diri untuk melakukan petualangan larut malam itu Sesuai harapan Tindakan darurat itu berbuah sukses besar Ketika ayah pulang dinas dari Tokyo Dari kamarku Aku memperhatikan ia bicara pada ibu Ketika ku buku catatanku di toko main yang di Asakusa Ku lihat ada tulisan topeng singa Loh Ini bukan tulisanku Tulisan siapa ya? Aku bertanya-tanya Lalu aku sadar Ini ula yoso Waktu ku tanya mau apa Dia cuma cengengisan Tapi ternyata dia ingin sekali topeng singa Memang aneh bocoh satu itu Pura-pura tak mau Lalu dia tulis sendiri diam-diam Padahal kalau memang seingin itu kan tinggal bilang Aku sampai terbahag-bahag di depan toko mainan Manggil dia kemari Lawakan selanjutnya Aku pernah mengumpulkan para pelayan di ruangan bergaya barat Yang menyuruh seorang jongas menekan-ekan Tuts-tuts piano asal-asalan Meskipun berada di desa Rumah itu penuh aneh kabarang Untuk mengingiku menyarikan tarian indian Mereka semua ku buat terpinkal-pinkal Kakaku yang kedua memotret momen itu dengan menggunakan lampu gilat Usai potretnya dicetak Saya isi rumah riuh oleh tawang bahana Ketika mereka melihat kemaluan mungilku mengintip Dari balik cawat yang ku buat dari Furoshiki kain cita Yang ini tak ku duga Tetapi lagi-lagi bisa dibilang sukses Setiap bulan Aku berlangganan lebih dari 10 majalah anak lelaki Dan sering mendapat macam-macam buku dari Tokyo Aku baca mereka dengan giat Sampai hafal semua cerita Profesor Sinting dan Profesor Lingnung Aku juga sangat familiar dengan kisah horror Cerita sejarah Rakugo Dan kisah-kisah Edo Mereka merupakan bacaan wajib Guna membuat bahan lawakan Demi membuat orang rumah tertawa Aku sengaja mengatakan hal-hal jenaka dengan air muka serius Untuk membuat mereka terbahak-bahak Tapi Oh Sekolah